Sesayang itukah sama Wildan? Ya iyalah, kan kalo misalnya Wildan itu harus disayang Karena Wildan itu baik orangnya Aku pindah mobil aja deh Assalamualaikum temen-temen Baiklah, kita bertemu lagi dengan Caruci Kiwir disini guys Yang membuat dunia hancur, persilatan hancur Negara api menyerangnya Dimana kita pernah gapin Wildan Di kamar aku Betul sekali Katanya cuma prank tapi gak tau kelanjutannya Aku gak ikut-ikut ya? Ya kelanjutannya video kok lu Baiklah, kan udah banyak banget juga minta kita Q&A Akhirnya kita akan melawan Q&A sesuai dengan dikawasan kalian Sesuai dengan pertanyaan dan pertanyaan kalian Dan akan kita jawab sejujur-jujurnya Siap, termasuk apakah kalian berdua ini cinlock atau tidak? Wow Cinlock temennya cheering ya? Jangan lupa safety beltnya temen-temen Kalau kalian maik mobil Jangan lupa safety belt dan jangan lupa subscribe Betul, please banget otw 20 juta subscribers Perempuan pertama Asia Tenggara bahkan se-Asia Disubscribe aku, Charu dan Aries semua Tuh, tuh Subscribe guys sekarang juga Oke, kalau penasaran subscribe bagi yang belum Pertanyaan yang pertama harus dijawab jujur oleh kalian berdua Sebenernya ada rasa gak sih diantara kalian berdua? Ketemui baru kemarin Gak, ini sih pilih dari aku doang guys Gak, gak Pertanyaan yang benernya adalah Umi cemburu ya? Nah itu jawab tuh, itu harus jujur coba Mohon maaf, dijawab Ayo dong, dijawab dong Hai tim Kopi Susu Cemburu gak ya? Cemburu gak tuh? Ada di vlognya Charu, pokoknya aku gak cemburu Karena tau lah tim punya Wildan yang gimana? Oh baik Yang lebih cantik lagi Tapi gue juga lebih cantik lagi udah Gitu, pokoknya gak ya Pertanyaan selanjutnya Jadi Bang Wildan pilih Charu atau Ricis? Nah, ini kalo misalkan ya Ya Umi Ricis lah Kan Umi Ricis yang duluan kenal Gitu loh Maka tak kenal kan maka tak sayang Ih parah banget, parah banget Kok parah sih? Parah banget Char Berarti udah kenal Charu Berarti sayangin juga sama Charu Iya gitu dong Turunin aku disini Turunin gak? Turunin Wildan aku ke depan ya Orang mah dimana-mana Jangan dong Jangan dong Sabar Sabar ya Emang dulu Ricis sama Charu suka cowok yang sama ya? Siapa tuh? Eja gak pernah apa enggak? Tapi namanya perempuannya Kan kita kan tetap bersahabat Jangan hanya gara-gara cowok kita Emang siapa sih cowoknya? Sampai direbutin gitu? Cieee Kepo Enggak aku kayak mau sama Charunya Ini lapak-lapak Adalah yang penting kita mesti bersabar dah The Kopi Susu Buat kalian semua Gimana perasaannya setelah diprank? Nah Aries nih kan Aries termasuk kemarin yang ikut nge-prank kita Termasuk nge-prank gue Ya kalo narasumber dari prank Ya seneng lah berhasil Sempet ketar ketirian kemarin Yuyun marah Aduh gimana nih kelanjutannya Tapi ya gimana Tapi kan menghibur Ada Ricis semuanya Kayaknya menghibur Kayaknya menghibur Kayaknya menghibur Dan semuanya itu bikin Menggegar Tapi aku kosel Kesel Kesel Tapi seneng kan? Enggak Eh seneng HD nya seneng Cuman Waktu pertamanya kesel Karena lihat gak saya Sepertinya aku yang nge-freeze gitu Yang Kenapa bisa sekesel itu? Kenapa? Bukan yang pertama Enggak Yaudah makanya gini Kenapa bisa kesel? Bahkan sampe nangis kan Di luar kamar itu kan Gue gue jelasin dulu Karena yang pertama Gue sama sekali gak pernah lihat Laki-laki ada di kamar perempuan Apalagi itu cuma seorang diri Kan kemarin dia ngumpet kan Apalagi kemarin itu cuma kamu doang Nah terus udah hanya Gue di kamar cewek Maksudnya kita gak kenal dia pun Atau apapun Atau misalnya Aku wakil kamu pun Aku bingung kok Ada cowok di kamar cewek Boleh gitu maksudnya Tapi kalo nangis Terus ada bahasa Gue sama Caru tuh pernah sama sama Suka sama cowok yang sama Tapi kenapa sekarang Caru kayak gitu lagi Itu maksudnya apa tuh dari kalimat itu? Iya Harus diklarifikasi dong Lu udah tijen gue Udah udah tijen gue ya Oke guys Subscribe Ini makin seru nih Berbicara kita kelompok mobil Seru banget Tanya dulu Males lu subscribe Jawab dulu Iya semua jawaban nih ada disini Iya dong Nah jawab dulu Jawab Kan tadi kunaahnya Kesan-kesannya bikin prank Ini kenapa jadi kesini Jangan sesuai dong Jangan klik bet dong Tau Kau klik bet sih Ayo kesan-kesannya apa Wildan Kau gua Emang iya kan gitu Tadi kaudah Oh kesan-kesannya gue lah ngeprank Ya gue pengen tau aja Iya Apa ya Enggalah Yaudah itu privacy lah Oh privacy Intinya setiap orang Ntar gue kasih tau ya Yun Itu kan perasaan dong Oke selanjut Belam Dia belum nih Siapa kesannya apa Caru Kesan-kesannya Alhamdulillah bisa bikin Ichis cemburu Eh Yeaaah Hai Ya yang penting Berhasil ya Temen-temen Tapi kita gak ada sama sekali Slack lah ya Eh Slack apa sih Slack Ya kita sama sekali gak ada Slack Bahkan waktu tau itu prank Atau itu gak prank Udah biasa aja Karena Persahabatan itu gak bisa dihancurkan oleh Oleh lelaki Lelaki Bener-bener Jadi hanya lelaki-laki Jadi berantem Sendir-sendiran Pokoknya Oh tapi di prank itu Males gitu Melanjutin videonya Ya udah deh Apa motivasi bang Aries Panjangin rambut Gak ada di ini QnA khusus Wildan sama Caranya Emang ada bang pertanyaannya bang Kita lanjutin pertanyaannya ya Kak Caru ada rasa gak sama bang Wildan Oh Jawab dong Gimana ya Wildan Kita jujur di sini apa enggak nih Jujur aja lah Iya Kok koknya gak enak gitu Miri Jis Enggak lah Kita itu sebagai temen guys Jadi Yang kemarin-kemarin itu Itu adalah Hanya Untuk menghibur para kalian semua Tuh Apalagi sebelumnya juga aku gak kenal kan sama Caru Dikenalin sama bang Aries Dikenalin-dikenalin deket Diner deh Tapi bisa juga sih Yun Dari pertemanan Awalnya Baru kenal Banyak juga orang yang Pas udah Berjodoh Kenalnya dari mana Ingat tadi di temen gue Gitu Tadinya mantan temen gue Iya Berawal dari pertemanan Berawal dari Tata Oke Selanjutnya deh Ini dari aku ya Yang ku baca terakhir Tipe cowok idaman Caru Kok gue gak ada tanya Gak 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 Katanya ini loh Kesemua Tipe cowok idaman Caru Tipe cowok idaman Yuyun Tipe cewek idaman Wildan Lu juga Lu juga Siapa jawab pertanyaan Eh pertama Aku deh yang punya channel Yang pertama yang penting tidak merokok Dari dulu tuh Hmm Pokoknya udah Terus yang kedua Bisa membimbing Bisa Sabar Dan Bisa menerima saya apa adanya Tapi bisa ngajarin untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi Apa Jadi untuk cowok idaman Caru Itu yang penting adalah Bertanggung jawab Pekerja keras Bisa membimbing itu sama tuh Oh gue banget tuh Dan menerima Caru apa adanya Dan kita susah-susah bareng Seneng-seneng bareng Jangan menunggu ketika kita sudah menjadi orang yang sukses Tapi belajar Belajar Naik sama-sama Aku Tipe ceweknya adalah Yang Terima aku apa adanya Gak ribet lah Oke Terus Aries Lanjut ya Aku satu lagi tadi Gak mekan Kalau aku simple Pokoknya Aku pengen dapet istri Itu yang sayang sama orang tua Orang tuaku Sayang sama orang tuanya dia Baik sama keluarganya dia Baik sama keluarga aku Umi Riar Ricis Ya Kapan nikah sih? Kan Bang Wildan Keknya Udah mau nikah Tuj Sekarang sih pengen Kalo lu jadi KUA Besok Mau kita ya? Kak Caru Cekiwir Ada niatan ngerebut Bang Wildan Alam Shaduah Dari Umi Riar Ricis gak? Kok ngerebut sih? Lo kok ngerebut sih kan emang udah jelas Oh apa sih? Ayo Caru jalan Apa sih? Kok dia jadi semangat gitu sih? Coba dong Caru yang nanya ke kita Berdua gitu Jadi Wildan punya mantan berapa banyak? Mantan mungkin ada gebetan-gebetan Kayak buat temen Penyemangat aja Oh penyemangat Tapi bisa kok Caru Jadi penyemangat baru Oke Gabis ini berarti pinter ya Yoi Sesayang itukah Sama Wildan? Ya iyalah Kan kalo misalnya Wildan itu harus disayang Karena Wildan itu baik orangnya Iya gak Umi? Iya kan? Kok? Loh Aku pindah mobil aja deh Depan ini kan Dari cara yang lain Gak berlanjut kan? Berlanjut maksudnya aku Aku mau caru Iya Ya berlanjut lah Kan silaturahmi itu penting Iya gak Caru? Iya Gitu guys Eh Wildan Terus apa Nanti aku pengen minum Eh itu nangkit lah deh Mau minum apa Caru? Minum apa kayaknya yang segar Oke kita beli es krim Es krim Tapi nanti di sebelah sana aja Oh iya tuh mau Di sebelah sana aja sekalian Mau isi bensin juga kan? Umi mau turun? Ya aku pindah mobil aja Biar es krim gak? Enggak Ya aku turun Ya aku pindah mobil Lalu yang aku turun lah Lah gimana? Yaudah gue jalan berdua sama Caru ya Yaudah gue ikut ya Iya Yaudah gak ada temennya Ntar aku turun dulu Gimana doang Caru? Gimana dong? Lu sih Gimana semanasin Gimana semanasin aja sih Tadi aku cuma bercanda-bercanda doang gitu loh Pengen Kok ninggalin gue sih? Lah tadi katanya mau ditinggal Jawa jahat banget Bercanda doang Gampu aja dah Lagi berdua sama Caru juga Gak tau gini Bercanda apa? Bercanda apa maksudnya? Gak prank doang Aku tadi pura-pura doang Ya aku juga pura-pura doang sama Caru Gitu apaan sih? Gue turun deh Buat kalian yang punya temen Kalo misalnya mereka kegap sama orang lain Kalo dia bilang itu cuman prank Jangan percaya Gitu adalah Oh Umi, Rici sudah gak percaya nih sama aku nih Nah aku pindah sama Will Bank Ya udah segitu aja temen-temen Jangan lupa subscribe Regis Official Aria Janarta Caru CKW Betul dan jangan lupa juga subscribe Subscribe guys jangan lupa Umi Oh bodo amat gue aus Yuk yun Aku masih disini di Ya Sampai banget Dah subscribe Kalau gak ada subscribe pake bangetan guys Dah Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax